itu atas dasar aku pun ada sebatas ucapan saja tetapi hatinya tidak nah ketika kita menemukan kondisi seperti ini nah Allah tidak akan menghubung nanti akan kita lihat pembagian dari sumpah itu jadi kalau misalkan mengucapkan demi Allah tapi tidak diniatkan disini hanya sebatas ucapan yang lagu-lagu itu kan tidak ada maknanya tidak ada nilainya menghubung kalian dengan sumpah yang benar-benar diniatkan nanti kita lihat contoh-contohnya maka kafaratnya andaikan seseorang mengucapkan sumpah dengan diniatkan maka kafaratnya andaikan dia melanggar dari sumpah itu kafaratnya adalah memberikan 10 orang miskin berupa makanan sesuai dengan ukuran dia memberikan makan keluarganya kalau tidak bisa kiswa tebung kiswa tebung artinya memberikan pakaian kalau tidak bisa juga tahrir rokoba tahrir rokoba adalah memibaskan hamba sahaya kalau tidak bisa juga diantara 3 kafarat ini 10 fakir miskin memberikan makan kepada mereka kemudian yang kedua kalau tidak bisa memberikan pakaian kepada mereka yang ketiga kalau tidak bisa memibaskan hamba sahaya maka maka indahkan berpuasa 3 hari itulah kafarat dari sumpah-sumpah kalian andaikan kalian bersumpah wahfadu aimanakum oleh karena itu jaga sumpah kalian jaga alisan kalian demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian bersyukur jadi ini terjemahan Bapak Ibu secara ringkas dari surat Al-Ma'idah ayat 89 nah selanjutnya mari kita upas mulai dari definisi yang barusan ini terjemahannya ya tadi kan sudah kita baca langsung dari Arab nah lihat sekarang lihat dari definisi definisi sumpah nah kata sumpah di dalam bahasa Arab menggunakan kata yamin sami setuangan buknya yamin kita langsung kan ingat kami botak kami mihnya miyamin bandi yamin badi dikuah yamin nah bentuk jama'nya aiman sanes presenternya no ayah di kompas TV sanesnya jadi kata yamin kalau enggak aiman nah secara bahasa Al-Halfu bisa menunjukkan yamin itu adalah sumpah terhadap sesuatu nah Al-Halfu itu atau sumpah itu bisa artinya adalah menguatkan karena sejatinya fungsi seseorang mengucapkan sumpah adalah untuk menguatkan perkataannya ya dan yamin juga di dalam bahasa Arab bisa menunjukkan artinya adalah tangan kanan ya yamin tangan kanan tangan kiri yisro ya atau shimah gitu yamin yisro atau shimah gitu nah yamin itu karena memang ke mayoritas kita kekuatan itu ada di tangan tangan kanan dan biasanya orang Arab kalau misalkan mereka mengucapkan sumpah setelah itu dia akan ngajak salaman ya sebagai bentuk penguatan bahwa ini loh aku benar-benar telah bersumpah bahwa apa yang akan yang aku katakan apa yang aku ucapkan apa yang aku kerjakan itu betul-betul ya benar ada jadi ini secara istilah artinya adalah memuatkan sesuatu dengan menyebut nama atau sifat Allah contoh waullahi dalam bahasa Arab billahi tallahi boleh atau misalkan menggunakan sifat Allah bi'izzatillah kalau Nabi Muhammad itu beliau mengucapkan waladhi nafsum Muhammad bi'adihi demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad atau yang demizat yang membulak-balikan hati nah ini bentuk-bentuk sumpah yang pernah Rasulullah s.a.w. lakukan nah sehingga dari sini jelas bahwa bersumpah bukan atas nama Allah hukumnya adalah haram gak boleh kita mengucapkan misalkan demi Allah dan Rasulullah bahkan mengatakan Rasulullah juga enggak pak tidak diperkenankan demi kabah tempat mulia gak boleh apalagi sumpah pocong misalkan ayo kita sumpah pocong masa cepat-cepat mau jadikan sumpah kan gitu nah disini ada riwayat dari Abdullah bin Umar ya Abdullah bin Umar siapanya Umar anaknya Umar kan Abdullah bin Umar nah bahwasannya Rasulullah s.a.w. melihat Umar ini ketika selesai dari suatu peperangan beliau berjalan dengan kendararannya lantas ia bersumpah dengan nama ayah beliau kemudian Rasulullah bersabda Allah sesungguhnya Allah yang aku melarang kalian antah lifuzi albaikum kalian bersumpah dengan nama-nama bapak kalian maka harifan barang siapa yang bersumpah maka bersumpah dengan nama Allah kalau enggak awil yasmud diam aja daripada tidak mampu menjaga sumpah itu lebih baik diam saja ini seperti konteks di hadis yang lain berkata yang baik kalau enggak bisa awil yasmud diam saja nah kemudian ada lanjutannya disini ada hadis dari Ibu Umar juga sama pak Ibu Umar itu tadi sudah saya sampaikan beliau anak dari Umar bin Khattab dan beliau itu beberapa tahun senantiasa mengiringi Rasulullah jadi melihat bagaimana Rasulullah sholat bagaimana Rasulullah puasa dan seterusnya itu beliau benar-benar melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga beliau ini Ibu Umar salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau nah Ibu Umar dia berkata aku mendengar aku langsung redaksi aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda man halafa biwayri lah barang siapa yang bersumpah bukan atas nama Allah maka ia telah kufur atau ia telah melakukan perbuatan syirib baik ini yang di bawahnya nanti dibaca saja Pak ya nanti boleh di share slide kemudian Pak kondisi pada kondisi apa seseorang itu bersumpah ya hukumnya seperti apa bersumpah itu dianjurkan Pak Mustahab silahkan dianjurkan satu menegaskan janji dan ancaman dalam memberikan peringatan tentang ciri-ciri hari kiamat dan perbuatan kufur dampak dari perbuatan kufur bagi keci dan mungkan ustad-ustad gimana baik ustad-ustad yang bersertifikat atau ustad-ustad yang tidak bersertifikat ini boleh ya saya belum bersertifikat Pak jadi ini ustad-ustad ini boleh Pak atau yang lain silahkan jadi ketika menerangkan tentang dasyatnya hari kiamat boleh mengecapkan wallahi hari kiamat itu begitu dasyat ciri-cirinya adalah ABCD boleh Pak menerangkan janji dan ancaman dalam menjelaskan dasyatnya hari kiamat dampak dari seseorang melakukan perbuatan kufur syirik keci dan mungkan ini diperkenankan untuk mengecapkan sumpah yang kedua sumpah dianjurkan untuk menghilangkan tuduhan atas dirinya atau orang lain kamu telah melakukan perbuatan mencuri ya demi Allah enggak demi Allah saya tidak mencuri begitu kalau misalkan nanti lantas dia betul mencuri nah itu nanti masuknya kepada bentuk sumpah yang lain yang namanya aliyamin al-bumus yaitu sumpah palsu kemudian yang kedua turunan dari poin kedua nah bersumpah ini malah diwajibkan apabila kondisinya adalah sebagai bentuk penghapusan tuduhan itu bergantung pada sumpah karena apabila ia tidak bersumpah akan menimbulkan kemamporotan maka hukum sumpah ini adalah wajib kalau misalkan dia tidak bersumpah akan memadorotkan kepada dirinya atau memadorotkan kepada orang lain maka mengucapkan sumpah hukumnya adalah wajib misalkan dalam persidangan kalau tidak bersumpah bagaimana sementara pengetahuan saya bersumpah itu wajib kalau dalam persidangan nanti kalau misalkan tidak sumpah kalau misalkan nanti sumpahnya sumpah palsu maka nanti lihat pak adab nah kemudian turunan dari poin kedua bersumpah itu hukumnya makru pada kondisi selain yang disebutkan diatas jadi yang pertama berbicara tentang dasyatnya hari kiamat berbicara tentang dampak perbuatan kufur syirik kejidan munkar kemudian bersumpah untuk menghilangkan tuduhan jadi itu pak kondisi itu saja tak kala seseorang itu bersumpah bukan pada kondisi yang disebutkan diatas maka hukumnya makru orang dikit-dikit kemengwalahi bilahi makru pak ya gak usah begitu bapak ibu kalau pernah melihat nonton film umar itu yang sekian episode itu nah beliau pernah melihat ada anak kecil dikit-dikit ngomong kala wallah balah dikit-dikit wallah ini orang orang bapak ibu kebiasanya gitu banyak lompat ngomong lompat nah padahal menguncahkan sumpah itu selain pada kondisi yang sudah disebutkan hukumnya adalah makru baik bapak ibu lanjut kita kepada macam-macam sumpah ini dia pak ya kita akan lihat sekarang macam-macam sumpah kemudian dampak dari melakukan sumpah tersebut seperti apa pertama ada yang disebut dengan yamin al-lagwi yamin al-lagwi apa itu yaitu sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah kayak tadi pak ngomong dekit-dikit ke Allah Allah gak dimaksudkan untuk bersumpah tapi jelas ini merupakan perbuatan lagu lagu itu tidak bernilai lagu itu tidak bermanfaat tidak bermakna sementara dengan tegas Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Bukminun kan ada rangkaian ciri-ciri orang yang beriman penaflah Al-Muminun sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman beruntung orang-orang yang beriman nah dari urutan ciri-cirinya itu adalah wal-ladhinahu anillagwi mu'arilbun yaitu orang-orang yang dalam keseharianya itu menghindari perbuatan lagu gitu yang tidak berlangfaat ya hindari itulah ciri dari orang yang beriman nah andaikan seseorang seseorang itu melakukan atau mengucapkan kata sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah maka tidak ada kafaran ya cuma ngomong Allah apa-apa tidak ada kafaran tetapi lebih baik jaga lisan jaga lisan jangan sampai mengucapkan sesuatu yang tidak Allah suka kemudian yang kedua aliyangin alimun akwadah ya yaitu sumpah yang disengaja artinya diningatkan ia mengucapkan sumpah itu misalkan gini pak ya pada suatu kondisi karena ibu tidak jijik melihat cacing bu ya mengilih cacing cacing kalung bu ya jijik demi Allah saya enggak mau makan cacing kalung ngapain makan eh ternyata ibu kena penyakit tipes nah sementara enggak ada obat lain ketika itu selain untuk mempercepat kesembuhan adalah dengan cara makan cacing cacing kalung misalkan sementara ibu sudah mengucapkan sumpah nah inilah yang disebut dengan sumpah almun akoda atau sumpah yang disengaja maka tatkala itu tatkala ibu atau bapak sekalian melanggar dari sumpah itu kemudian bapak ibu memakan ya memakan cacing itu maka pada kondisi itu harus membayar kefar daduh kolesterol demi Allah mual asuk kolesterol padam gitu nah ternyata diundang kedatungan kumaha itu nah maka bayarlah kefarah tersebut maka lebih baik kalau tidak bersungguh lebih baik diam saja nah ini yang ketiga yang berbahaya al-yamin al-gunus yaitu sumpah palsu sumpah palsu kalau pengadilan mau cermat aku bersumpah demi Allah ternyata itu ternyata sumpah palsu nah para ulama berbeda pendapat apakah ada kafarat atau enggak bagi si pelaku ini tetapi yang jelas yang jelas bahwasannya orang yang melakukan sumpah palsu itu ya dia telah melakukan dosa besar ya dia telah melakukan dosa besar nah disini kita lihat ada ketarangan dari Rasulullah s.a.w. tentang Aliyamin Al-Gumus disebut dengan gomaso itu artinya adalah tenggelam jadi Aliyamin Al-Gumus adalah orang yang melakukan sumpah yang akan menenggelamkan dirinya kepada api neraka nah disini Rasulullah s.a.w. mengingatkan saya rala tadi jadi dalam Aliyamin Al-Gumus ini tidak ada kafaran ya jadi tidak ada berlama berbeda pendapat tetapi jelas disini para ulama sepakat berdasarkan hadis dari Rasulullah s.a.w. beliau menyampaikan khonsun lai salam kafar lima hal yang tidak ada kafaran di dalamnya karena ini merupakan perbuatan dosa besar yaitu asyikubillah syirik kepada Allah membunuh tanpa ada sebab kemudian merampas harta orang-orang yang beriman wal-firor yang mazati lari dari milan jihad wayamin sobiro kemudian sumpah palsu yang tapi ubiham malam di beri hakin dengan sumpah ini dia melakukan tindak kegoriman dia merampas harta yang jelas itu milik orang-orang baik nah ini melakukan sumpah palsu ini hukumnya adalah berdosa dosanya dosa besar di dalam surat Al-Furqan juga Allah terangkan tentang Ibadur Rahman Ibadur Rahman adalah ciri-ciri hamba-hamba Ar-Rahman hamba-hamba Ar-Rahman hamba-hamba Allah yang telah nanti Allah berikan kepadanya Mereka akan diberikan hurfah ruangan khusus bagi mereka dan akan disambut oleh penelit kelamin nah diantara ciri dari Ibadur Rahman adalah mereka yang tidak melakukan sumpah palsu karena bahaya terkala seseorang bersumpah dalam pengadilan dunia Allah sudah mengatakan demikian kemudian dia mengatakan bahwasannya saya melihat si fulan mencuri padahal sudah disetting dunia Allah saya telah melihat si fulan bunuh padahal kenyatanya enggak inilah yang disebut dengan sumpah palsu merugikan orang lain akhirnya si fulan yang dituduh itu dia masuk penjara bertahun-tahun begitu ya kemudian dampaknya kan luar biasa istrinya ditinggalkan anaknya ditinggalkan nama bayinya tercemar sehingga jelas disini di dalam hadis bahwasannya sumpah palsu merupakan bentuk dari dosa besar gimana caranya untuk untuk kembali untuk kembali tidak ada cara lain kecuali dengan taubatan nasuhan ya bertawabat dengan sungguh-sungguh kepada Allah meminta maaf ya meminta juga kepada orang yang telah kita zulimi dan kalau bisa adalah mengembalikan hak yang telah dia rebut dari orang yang terbitolini tersebut baik kemudian ada jenis-jenis kafarat tadi sudah disampaikan Bapak Ibu ya yang pertama memberikan makanan 10 fakir miskin miskin ya kayak tadi yang sudah saya contohkan kita bersumpah kemudian melanggar dari sumpah itu ya nah maka kafaratnya adalah memberi makanan 10 fakir miskin ukurannya sesuai dengan Bapak Ibu makan kalau misalkan satu hari dihitunglah misalkan 30 ribu ya satu kali makan misalkan 10 ribu maka tinggal dikalikan 10 jadi 300 ribu diberikan kepada fakir miskin berjumlah 10 atau bisa juga gini ah saya ingin satu orang tetapi jadikan 10 hari itu boleh atau 10 kali makan itu boleh nah kemudian yang kedua kalau tidak bisa maka memberikan pakaian pakaian yang layak untuk mereka kalau tidak bisa membebaskan Buddha kalau tidak bisa juga berkuasa 3 hari para ulama ada yang mengatakan 3 hari disini harus mutatamiat kata Ibn Masud demikian mutatamiat artinya berpuasa secara berurutan dari mulai Senin Selasa Rabu sementara Jumur mengatakan tidak usah yang penting puasanya 3 hari itu diperbolehkan ada suatu taksus begini Bu orang bersumpah atau sesuatu dan melihat pilihan lain lebih baik yang tadi sudah saya contohkan Bu nah sepatutnya ia mengerjakan apa yang lebih baik bagi dirinya atau meninggalkan apa yang menjadi madarat bagi dirinya atau orang lain kemudian saya kasih bold disitu kemudian ia lakukan kafarat atau sumpah apa dalilnya dalilnya adalah wala wala taj'al allaha urdatan liaimaniku dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang antabaru muka berbuat bayi wataktaku muka bertakwa watuslifu bayi nanas dan menciptakan kedamaian diantara manusia Allah mendengar dan Allah mengetahui jadi poinnya adalah tadkala kita sudah kepala bersumpah dengan diniatkan kemudian setelah itu kita melihat bahwa dengan meninggalkan sumpah ini akan berdampak baik untuk diri kita akan berdampak baik untuk orang lain maka boleh meninggalkan sumpah itu kemudian membayar kafarat sesuai dengan yang sudah tadi jelaskan baik bapak ibu itu ya tentang masalah iman atau sumpah kemudian nadar pernah bernadar contoh misalkan begini andaikan aku sembuh ya Allah andaikan aku sembuh maka aku akan bersedekah misalkan kepada pakir miskin kepada yatim piyak selama sekian hari saya akan bersedekah untuk masjid dengan jumlah rupiah misalkan 1 juta rupiah seperti apa hukumnya apa itu nadar nadar itu secara bahasa adalah katanya bentuk tunggal dari nuzur artinya adalah ancaman antara hidup hidup mancam secara bahasa nah ada pun secara istilah secara istilah arti nadar adalah perbuatan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena suatu kejadian kan begitu nadar ya bersedekah apakah hukumnya wajib kan enggak tetapi kita mewajibkan kepada diri kita untuk mengeluarkan harta karena ada suatu kejadian karena ada sesuatu disitu nah itulah definisi nadar secara istilah nah kemudian bagaimana hukumnya hukum nadar boleh dalilnya apa surat al-Baqarah 270 kita temukan disini apa saja yang kamu nakahkan atau kamu nadarkan maka sesungguhnya Allah mengetahui begitu jadi secara asal hukum nadar adalah boleh sementara nanti kita lihat ada pembagian nadar jadi disini ada yang makruh bukan haram ada yang makruh nah kemudian kita lihat di surat al-Imsan ayat 7 kita temukan bahwa salah satu ciri dari orang-orang yang yang beriman adalah dia menemaikan nadarnya dan dia takut akan suatu hari hari kiamat yang adanya merantani nah ini macam-macam nadar ada nadar mu'awak ada nadar mutlak apa perbedaannya kita mungkin pernah melakukan diantara dua nadar ini kalau nadar mutlak itu adanya syarat yaitu jika permintaannya terkabul barulah ia akan melakukan ketatan kayak tadi cabangnya kalau saya sembuh ketika dia ngomongnya lagi sakit andaikan saya lulus misalkan seorang mahasiswa seorang pelajar belum lulus kan andai berarti kan belum terjadi andaikan saya lulus andaikan saya sembuh kan ada perseratan di situ barulah dia akan melakukan ketatan nah para ulang mengatakan bahwa sebetulnya pak negar mu'alak ini hukumnya makruh pak kenapa karena melakukan ketaatan itu karena ada engel-engelnya karena ada sesuatu dulu yang ia inginkan jadi kalau misalkan terkabul saya lakukan kalau enggak ah mau saya lakukan kenapa tidak terkabul nah di dalam jenis dijelaskan hal tersebut dilakukan oleh orang-orang membahil akan melakukan ketaatan andaikan permintaannya terkabul ini disebut dengan nadar mu'alak nah ada nadar mutlak kalau nadar mutlak tidak menyebutkan syarat jadi kalau Allah berikan dia kenikmatan kemudian Allah berikan dia ujian ya Allah saya ingin memberikan sesuatu jadi tidak ada syarat apapun di situ disinilah disebut dengan nadar nadar mutlak kemudian bentuk-bentuk nadar ini satu slide lagi ada nadar dalam bentuk taat ini wajib dilaksanakan nah kemudian bapak ibu jika tidak mampu membayarnya tidak mampu untuk menunaikannya maka wajib kaparat pak ya misalkan seorang anak muda yang masih banyak keinginan ya Allah andaikan aku andaikan aku sedang mendapatkan pekerjaan anak muda ini belum nikah andaikan aku dapat pekerjaan saya akan menghajikan orang tua saya saya akan omrohkan orang tua saya eh ketika dia mendapatkan pekerjaan kan dia harus berpikir saya harus menikah kemudian saya harus punya rumah nanti saya punya anak gimana uangnya biarkannya untuk membagi-bagi kondisi tersebut keuangannya nah maka katkala belum mampu dilakukan ya bisa dia lakukan membayar membayar kafar gitu jadi kafar ratun nagar itu sama dengan kafar kulihani seperti halnya kafar sumpah nah sementara kalau misalkan seseorang bernajar dalam bentuk kemaksiatan ya Allah andaikan aku sembuh saya akan datang ke diskotik misalkan saya akan bersenang-senang mau main ini main itu jelas wajib ditinggalkan tidak boleh dikerjakan tapi tetap disini kata ulama karena dia sedang melakukan nadar wajib dia membayar kafar begitu bapak ibu ya jadi ini penjelasan tentang hukum sumpah dan hukum nadar jadi sebetulnya simple islam itu poin-poinnya simple kalau berbicara sumpah ada berapa ada tiga ada yang minul lagui yang minul lagui itu mengucapkan sumpah tetapi tidak diniarkan yang sebatas ucapan saja Allah lebih baik ditinggalkan yang kedua sumpah disengaja dengan diniarkan demi Allah saya akan melakukan ini eh ternyata dia melanggar sumpah itu maka wajib dia membayar keparat yang ketiga ada sumpah palsu kalau ini jelas merupakan dosa dosa besar kemudian pembahasan nadar nadar ada berapa ada dua ada nadar mu'alak adanya syarat andaikan aku dapat ini maka aku akan melakukan itu nah parulam mengatakan ini merupakan bentuk kebakilan sebetulnya lebih baik ditinggalkan kalau mau ada nadar mu'alak ini nadar tanpa syarat begitu ya baik bapak ibu silahkan ada yang mau ditanyakan kalau penjelasan mungkin cukup segitu kemudian disini ada tambahan mungkin sedikit bapak ibu ya kalau misalkan bapak ibu mengucapkan sumpah kemudian diiringi dengan kalimat bentar diiringi dengan kalimat insyaallah pak ya ya maka terkala bapak ibu melanggar dari sumpah tersebut maka tidak ada kafarat pak jadi kalau misalkan demi Allah saya akan andaikan nanti tahun-tahun depan saya akan melaksanakan ibadah umroh insya Allah nah korona masiknya nih gitu ya kemudian saya sudah bersumpah dengan mengucapkan demi Allah apakah saya harus melakukan kafarat enggak bapak ibu kenapa karena setelah bapak mengucapkan demi Allah diiringi dengan kalimat insyaallah jadi pakai insya demi Allah saya ceraikan kamu insya Allah itu pak terjatuh talak kenapa insya itu pak emur jadi kalau misalkan diiring kelamat insyaallah maka tidak tidak ada kafarat disitu dan disini rasulullah mencontohkan pak jadi di dalam hadis disebutkan disini di dalam sunan Abu Dawud sahabat yang menceritakan disini ada ibu Abbas anak nabi Rasulullah wa'aliyah wa'ala walauhi demi Allah rasulullah mengatakan walauhi demi Allah la'agzuwana kuraishan saya akan nyerang kurais kemudian insya Allah dan itu tiga kali rasulullah sebutkan jadi kalau misalkan mengucapkan sumpah sebagai bentuk penguatan ini boleh atau misalkan nadar juga pak nadar juga pak andaikan boleh lah ya andaikan aku begini saya akan begitu insya Allah kalau misalkan tidak dilaksanakan maka tidak ada kafarat kenapa karena mengucapkan kata insya jadi simpel jadi disini kesimpulannya adalah Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga untuk menjaga lisan kita untuk menjaga lisan kita jangan sampai kita mengucapkan sesuatu itu sesuatu yang tidak bermakna mengucapkan demi Allah sementara dia meninggalkan begitu saja baik mungkin Bapak Ibu itu yang dapat kami sampaikan apabila ada pertanyaan mari kita diskusikan bersama dari itu ada dari tidak ada dari chat chatnya silahkan Bu Waalaikumsalam Sumpahnya bagaimana Bu bisa diperjelas sekarang dia sumpahnya atas dengan apa dulu dalam hatinya seperti apa kalau misalkan dia mengecekkan sumpah saya tidak melakukan itu dia sumpahnya apa cuma mau sumpah doang gitu ya sementara jelas tadi disampaikan Bu ya nah disini atas nama siapa dia bersumpah ya apakah atas nama Allah atau dengan sifat Allah gitu Bu ya atau misalkan dengan nama Bapaknya atau nama lainnya mari kita lakukan sumpah pocong misalkannya ini jelas tidak diperkenalkan kalau misalkan yang Ibu tadi contohkan sumpah sumpah aku mau berudak barudaknya sumpah saya melakukan itu eh dah bo'o ini jelas jelas itu merupakan tidak disebut sebagai yamin sumpah di dalam ajaran kita gitu atau ada menyumpahin gue sumpahin lo ya itu kan mengkata-katain sebetulnya ya ini memang enggak itu sebetulnya mendoakan sebetulnya gue sumpahin lo gak bisa ini gak bisa itu itu menyumpahin itu Allah Alhamdulillah oke baik kalau tidak ada kita tutup saja silahkan ada pertanyaan dari Pak Melda kalau nazar atau sumpah masih dalam hati bagaimana baik sekarang begini kalau ada nada ada sumpah ya kalau sumpah itu apakah diucapkan atau tidak kan gitu ya demi Allah saya akan melakukan ini apa dia nada dalam dalam hati nah sekarang pertanyaannya begini apakah apakah sumpah ataupun nadar kemudian ia langgar itu harus kriterianya apakah dia itu harus diucapkan ya atau atau dia hanya sebatas di dalam di dalam hati kemudian nanti implikasinya bagaimana andaikan suatu ketika dia dia itu tidak dia tidak dapat menunaikan dari sumpah itu dia tidak dapat melakukan dari nadar itu gitu ya nah kalau kita lihat Bapak Ibu dari misalkan disini Pak ya ini keterangan dari Rasulullah SAW ini kan ada redaksi ada redaksi disini Umar mengatakan bahwa demi Allah begitu ya demi Allah disini mengucapkan tetapi kita juga disini melihat Pak ada hadis yang lain Pak ya ada hadis lain seseorang menceritakan kepada saudaranya bahwasannya saya telah bernadar dan disini tidak disebutkan apakah nadarnya itu dia diucapkan dalam hati atau atau dia itu diucapkannya secara terang-terang orang lain dengar begitu ya nah sehingga yang jelas ketika ketika seseorang itu telah bernadar dia telah bersumpah begitu ya atas nama Allah tetap andaikan dia apa dia itu tidak mampu untuk menunaikan maka hal tersebut jelas membayar kafarat di dalamnya gitu ya karena dia telah berazam telah benar-benar demi Allah saya akan begitu Pak ya Allah Alhamdulillah Baik kalau tidak ada kita cukupkan kajian di subuh hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah dan ditutup dengan doa kaparatan majlis subhanakallahumma wa mihamdika syahadu an la ilaha ila anta asad jiruk wa'adu bilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati